Kekhawatiran terjadinya kembali resesi ekonomi Amerika Serikat yang sempat mencuat Desember lalu kembali menekan perdagangan di Wall Street pertengahan Februari dengan terbitnya data pembelanjaan konsumen terbaru yang kurang mengwirakan. Penjualan retail selama Desember turun 1,2 persen. Pembelanjaan konsumen mencakup 2 per 3 kegiatan ekonomi AS sehingga pelambatan signifikan seperti ini mencemaskan pelaku pasar. Ini adalah pelemahan paling signifikan sejak September 2009 saat Amerika Serikat baru mulai bangkit dari resesi ekonomi. Selain itu, angka yang sama untuk bulan sebelumnya, bulan November, juga direvisi dari 0,2 persen ke separuhnya 0,1 persen. Tapi analis lain mencermati adanya kejanggalan dalam laporan yang negatif ini dibandingkan data lain yang terhimpun seputar ketenaga kerjaan dan indikator-indikator lain. Selain itu, pengumpulan data oleh Departemen Perdagangan bisa juga terpengaruh. Penutupan pemerintah federal alias government shutdown yang menunda pengumuman data terbaru ini Januari kemarin. Selain itu, ada angin segar dari perundingan dagang AS Tiongkok di Beijing dan juga kompromi anggaran di Kongres yang menghindarkan Amerika dari kembali terjadinya government shutdown. Bank Sentral Amerika Federal Reserve tak mengadakan pertemuan Februari ini dan baru bertemu lagi akhir Maret. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA